Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Bunda Dafa hari ini Bunda Dafa akan bikin menu olahan kangkung dan tempe yang ingin tahu kangkung ini mau dimasak apa tonton terus videonya sampai selesai ya dan yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komentarnya pertama-tama ini saya sisihkan dulu kangkungnya ini saya ada tempenya saya sisihkan dulu ini saya ada tempe terus kangkung satu ikat untuk sambal saya pakai cabai rawit merah bawang putih sama bawang merah sekarang langsung aja kita potong-potong kangkungnya ini sudah saya cuci bersih enggak usah terlalu pendek-pendek ya panjang-panjang aja kita nyangin kangkungnya ini resep rahasia almarhumah ibu saya kesukaan keluarga disini bun saya panjang-panjangkan kayak mau bikin petel sudah selesai disiang-siangin langsung aja kita rebus airnya sudah mendidih langsung saya rebus jadi kita rebus kangkungnya tuh nggak usah lama-lama ya kira-kira apa ya 5 menitan dah 4-5 menit ini nggak perlu lama ya bukan 4 atau 5 menit tapi cukup 3 menit aja ini sudah matang langsung diangkat dan kita siapkan untuk sambal dan goreng tempe lanjut sekarang kita goreng tempe bukan goreng gun kita potong-potong tempenya dulu habis dipotong digoreng untuk bumbu tempe ini saya pakai kaldu bubuk aja sedikit aja biar ada rasanya ya kemudian dicelupkan satu persatu langsung kita goreng sudah bagus warnanya langsung diangkat sekarang kita bikin untuk sambalnya untuk sambalnya disini saya pakai garam penyedap rasa gula pasir kemudian saya pakai cabai merah cabai merah rawit ya bawang merah bawang putih langsung aja ini kita haluskan seperti ini sudah selesai karena disini tuh nggak terlalu suka bau bawang merah jadi saya panaskan minyak yang goreng goreng tempe dulu yang saya goreng tempe tadi terus saya tuangin satu sendok makan aja sudah saya panaskan sudah panas ya sudah ngebul langsung matikan apinya kemudian saya ambil sedikit aja kira-kira satu sendok langsung masukin atau tuang ke sambal yang tadi tuh aromanya keluar bun kemudian masukin sayuran kalau kebanyakan jangan semua ini sambalnya sambil kangkung kangkung sambal bawang ini resep ibu saya ini enak banget tempenya dihidangkan juga menu untuk berbuka ataupun saur sudah selesai gampang banget morah meriah tapi rasanya dijamin enak udah sekian dulu videonya ya tonton terus videonya sampai selesai yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komentarnya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh